Bersa awal tahun 2024, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani, kembali melepas pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan dan Jerman. Pekerja migran Indonesia akan bekerja di sektor manufaktur, perikanan, serta perawan. Sebanyak 1.500 pekerja migran Indonesia akan diberangkatkan BP2MI ke Korea Selatan dan Jerman pada hari ini dan besok. 260 pekerja migran Indonesia akan diberangkatkan ke Korea Selatan melalui program Government to Government. Rencananya, 131 PMI akan bekerja di sektor manufaktur, sedangkan 129 PMI lainnya akan bekerja di sektor perikanan. Tidak hanya ke Korea Selatan, BP2MI juga memberangkatkan 16 pekerja migran ke Jerman dengan jabatan dan pekerjaan sebagai perawat. Benny Ramdhani juga memberikan pembekalan kepada lebih dari seribu calon pekerja migran Indonesia yang akan menyusul berangkat ke Korea Selatan. Memasuki tahun 2024, Benny Ramdhani selaku Kepala BP2MI menyebut tahun 2024 sebagai Tahun Gerak Masif dan Tahun Gerak Progresif, di mana harapannya BP2MI dapat bekerja sama dengan banyak pihak untuk membuat perubahan besar. Kita sudah launching ya, 2024 kita inginkan gerak-gerak BP2MI ini atau kerja-kerja BP2MI ini adalah gerak masif kerja progresif. Gerak masif kerja progresif ini adalah kerja-kerja, sebuah gerakan yang kolaboratif, melibatkan banyak pihak, tidak bisa ditangani, tapi ke arah perubahan yang lebih baik. Melihat atau berangkat dari kondisi yang sudah kita lewati. Nah mudah-mudahan ini menjadi semangat ya, teman-teman di BP2MI. Anda resolusi nggak apa tahun 2024 BP2MI? Penempatannya harus lebih kepada penempatan profesional, ya formal, yang kita dorong, tata kelola penempatan perlindungan yang semakin diperkuat, dan negara harus cepat merespon kasus-kasus yang terjadi di lapangan. Sekali lagi negara tidak boleh abai, karena kalau melihat angka-angka di mana dalam 3 tahun terakhir, yang meninggal misalnya menembus angka 2600, itu artinya 2-3 peti jenazah per hari. Kalau yang sakit dideportasi, ya kacat secara fisik, hilang ingatan, depresi ringan, depresi berat, mencapai angka 361, itu artinya 6 orang per hari dikembalikan ke tanah air dalam keadaan sakit, belum yang dideportasi, mendekati angka 107 ribu dalam 3 tahun. Nah mereka ini kan yang berangkat, yang berangkat 7 tahun lalu, 10 tahun lalu, dan ini membuktikan selama ini negara terlambat atau gagal melakukan pencegahan-pencegahan mereka yang berangkat secara ilegal. Karena ini adalah kejahatan yang terorganisir, yang melibatkan sindika tidak hanya di daerah belakang dan luar negeri. Hana, salah satu pekerja migran asal Bekasi yang akan berangkat ke Jerman, mengaku senang akan berangkat ke Jerman. Hana sudah menjalani segala persiapan selama kurang lebih 1 tahun, hingga akhirnya esok akan bertolak ke Jerman. Ia mengaku BP2MI banyak membantu dirinya pada tahap pembekalan sebelum berangkat ke Jerman. Proses tentunya cari-cari informasi dari internet tentang kerja bahwa negeri, itu saya dapat dari BP2MI. Itu dibantu dari mulai pemperkasan, kita upload semuanya online, atau di gengak diri, terus juga ada SKCK dan lain-lain. Lalu dari BP2MI nanti yang memproses juga untuk interview dengan pihak dari Jermannya, ibaran dengan juga dari program juga, karena kita ada kerjasama juga ya dari programnya. Setelah itu nanti kita difasilitasi banyak juga, setelah diumumin kalau school seleksi, terus di-infoin by email begitu. Jadi kita baru benar-benar pantau, nggak cuma di email, tapi juga di website-nya. Setelah itu nanti baru BP2MI terus upload-upload juga sih, sangat-sangat membantu juga BP2MI. Sebagai salah satu mitra BP2MI, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia siap mengawasi dan memastikan anggaran dana yang digunakan BP2MI. Selama bekerjasama dengan BP2MI, BPK menilai transparansi sudah dilakukan oleh BP2MI. Untuk pemeriksa, kami memang beri penerimaan dan banyak capaian-capaian positif yang dilakukan. Jadi capaian-capaian positif, ada beberapa inovasi yang dilakukan. Meskipun tentu masih ada beberapa inovasi. Memasuki awal tahun 2024, BP2MI berharap ke depannya dapat menambah fasilitas untuk PMI yang berangkat ke luar negeri dan mempermudah regulasi aturan bagi pekerja migran yang akan bekerja ke luar negeri.